Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel catatan usah teknisi pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi tentang bagaimana caranya menambah sebuah throughput bandwidth melalui interface virtual dimana interface virtual ini dinamakan dengan interface bonding interface bonding ini bisa menggabungkan lebih dari satu interface internet agar mendapatkan bandwidth yang lebih besar ah ini adalah eh skenario yang saya akan jalankan pada kesempatan kali ini dimana saya mempunyai dua buah router mikrotik yang pertama itu adalah haplet yang terhubung langsung ke internet yang kedua adalah rp750gr2 eh di sini saya akan menggabungkan eh dari dari router pertama ini saya akan menggabungkan eh dua buah ethernet yaitu internet 1 dan ethernet 2 berhubung ini di virtualbox ya jadi mikrotiknya enggak support wlan jadi di sini eh pasunya ke ether2 dan ether3 cuma pada pelaksanaannya nanti ini di tutorialnya saya akan menggabungkan ether1 dan ether2 kemudian di router kedua pun sama ether1 dan ether2 dan pengetesan nanti saya akan melakukan bandwidth tes ya bandwidth antar router dari router 2 ke router 3 oke langsung aja ke cara konfigurasinya pertama di sini saya akan eh login dulu ke router pertama yaitu adalah router haplet eh pertama kita coba masuk ke interface dulu disinilah kemudian kabel sudah saya pasangkan dari ether1 dan ether2 kemudian klik bonding add pilih interface yang akan kita bonding disini saya menggunakan ether1 dan ether2 untuk modenya balancer balance rr kemudian link monitoringnya terlebih eh eh transmitnya itu di layar 2 kemudian apply oke eh eh dia interface body yang sudah kita buat tadi 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 untuk nama ini bisa temen-temen rubah sesuai eh selera teman-teman disini saya coba akan akan rubah menjadi Hai eh bonding tes pilih oke kemudian kita input IP address di interface virtual tadi yaitu pilih interface bonding ah di sini saya akan memasukkan 192 168.1 slash 24 di interface bonding tadi ya ah ah pilih interface nya masukkan IP nya 190.1 titik 33.1 ini hanya contoh aja ya jika teman-teman saya ingin coba bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri untuk masalah IP nya selesai 24 24 apply sudah sampai disini konfigurasi di router haplet atau router pertama sudah selesai tinggal kita konfigurasi jadi di router kedua saya coba colokan dulu kabel dari laptop ke router dua ini oke router kedua sudah kebaca kita login kemudian konfigurasinya sebetulnya sama dengan ah router pertama itu masuk ke interface berbeda terrespondingnya nah kita buat dulu interface bodinya Ed untuk nama bisa diisikan sesuai kebutuhan eh saya tulis tes aja disini kemudian ether ether 1 dan ether 2 modenya sama balance rr link monitoringnya mei kemudian transmitnya di layer 2 apply sudah terbuat ini dia interface bondingnya tinggal kita input IP yang sudah kita buat tadi di add di router pertama ke 192.14.3.2.24 pilih interfacenya di interface bonding apply kemudian kita isi ada perutnya juga itu ke satu ya sebetulnya sampai sini konfigurasi sudah selesai tinggal kita coba pengetesan apakah pengetesan apakah sudah benar terhubung ke router pertama kita coba ping ke gateway ping 192.1.3 3.1 lupa titiknya titik 1 enter oke sudah jalan begitu pun untuk internetnya ping 192.1.3 3.1.1.1.1 lupa kita ke DNS ke DNS ke DNS Google ajah oke sudah jalan di sini kita juga coba lihat statusnya di si status S8 1 ini di sini terbaca red itu adalah 100pbs kemudian di ether2 pun sama 100 mbps nah untuk pengetesannya sesuai yang sudah saya bicarakan tadi dari awal kita akan melakukan bittest yaitu bittest antar-router untuk membuktikan apakah betul bonding interface ini dapat menambah throughput bandwidth kita kita bittest ke IP 3.1 ya yang berada di router pertama 192.168.33.1 eh lupa lagi titiknya titik 1 untuk password masih admin disini saya akan coba tes kelihatan oke 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 sudah admin kita coba berhubung ini di router kedua kita coba receive nya dulu atau boleh dibilang downloadnya ya download dari router 1 setar bisa teman-teman perhatikan disini untuk downloadnya itu 90 per 90 kadang sampai ke 100 mbps ya padahal disini read dari ether 1 itu adalah 100 mbps dan read di ether 2 itu adalah 100 mbps nah untuk download berarti sudah bisa lewat ya lewat 195 lah oke untuk download sudah kita tes kemudian kita upload atau disini send upload ke router router pertama start oke sepertinya berhasil juga teman-teman bisa lihat di ethernet ethernet ether1 ether2 itu mencapai 90 an 90 sampai 100 download dan upload sudah kita coba tes kemudian kita coba untuk buat maksud buat disini itu kita coba speed secara berbarangan antara download dan upload oke langsung start nah ini dia hasilnya guys teman-teman juga bisa lihat disini ether1 dan ether2 nya itu 100 per 100 ya cuma kebanyakan nya di 195 mbps oke pengetesan sudah berhasil berarti bonding ini bisa menjadi sebuah solusi untuk menambah throughput bandwidth kita cuma dalam hal ini itu kita menggunakan satu IP address ya berbeda dengan load balancing load balancing itu menggunakan dua ISP yang dimana pastinya masing-masing ISP itu memiliki IP yang berbeda nah ini disini ini itu sebetulnya bisa kita implementasikan dimana diasumsikan kalau kita misalkan punya sebuah BTS yang memang throughput bandwidth nya pemakaian throughput bandwidth nya sudah teramat besar kemudian link kita sudah tidak bisa meng cover nya maka kita bisa tambahkan dua link tadi nah kalau disini kan saya coba untuk menggunakan LAN ya teman-teman disini juga bisa menggunakan radio itu besar bandwidth nya tergantung kualitas sinyal yang teman-teman dapatkan tadi oke sampai disini tutorialnya sudah selesai semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mudah dipahami kalau ada yang ditanyakan bisa langsung di kolom komentar atau bisa follow IG saya yang ada di link nya yang ada di komentar oke akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh